Gue bilang janggal Kenapa mereka tidak langsung melaporkan pada hari itu Saat mereka melihat mobil itu jatuhkan ke dalam laut Kenapa harus menunggu sampai 20 tahun Halo guys, welcome back Terima kasih banyak sudah klik video ini Seperti biasa, di video kali ini Gue akan membawakan satu kisah Tapi sebelum kita masuk ke videonya Please subscribe jika kalian belum subscribe channel youtube ini guys So, tanpa menunggu waktu yang lama Langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya Di video kali ini, gue mau bahas kasus hilangnya dua perempuan Yang ditemukan 24 tahun kemudian Dan selama itu banyak teori-teori yang beredar di internet Sebenarnya, kemana perginya mereka pada hari itu Dan kenapa tidak bisa ditemukan selama 24 tahun Jadi, pada tanggal 5 Mei 1996 Jam 9 malam dua perempuan yang tinggal di kota Himi Prefektur Toyama bernama Emi, 19 tahun Dan Narumi yang umurnya juga sama 19 tahun Mereka berpamitan kepada keluarganya Untuk pergi melakukan uji nyali Atau kalau bahasa Jepangnya Kimodameshi Mereka melakukan uji nyali di kota Ozu Masih di prefektur yang sama dengan rumah-rumah mereka Pada saat jam 10 malam Diketahui bahwa mobil mereka berdua ini Menuju ke kota Ozu Bahkan dikonfirmasi berhenti Di sebuah pembensin di kota Numerikawa Satu kota sebelum kota Ozu Pada jam 11 malam, Narumi mengirim pesan Saya berada di Ozu Melalui pesan chat di handphonenya Dan dia mengirim pesan itu kepada temannya Dan itu merupakan pesan terakhir mereka Sebelum mereka akhirnya menghilang guys Pada hari hilangnya Emi dan Narumi Mereka mengendarai mobil yang disupiri oleh si Emi Menuju tempat angker yang sangat terkenal di daerah itu Dan tempat itu bernama Sumber Air Panas Subono Sebelumnya mereka bercerita kepada beberapa teman Bahwa mereka akan mengunjungi tempat tersebut Sumber Air Panas Subono sebenarnya adalah bekas bangunan sebuah hotel Dengan pemandian air panas Hotel Subono yang ditutup pada tahun 1982 Pemiliknya bunuh diri Dikan akan mengalami kesulitan dalam bisnis Ada juga rumor yang beredar tentang siswa SD tenggelam Di kolam berenang yang berada di dalam hotel itu Menjadikan tempat tersebut terkenal di kalangan anak muda di kota Ozu Ini dia penampakan bangunan tempat Emi dan Narumi Berkunjung untuk melakukan uji nyali guys Selain tempatnya yang angker Sumber Air Panas Subono juga digunakan sebagai tempat berkumpulnya para geng motor Karena alasan itu pula Insiden menghilangnya dua perempuan ini secara tiba-tiba Menimbulkan berbagai spekulasi di internet Polisi melihat kemungkinan mereka berdua terlibat insiden Lantas polisi melakukan pencarian dari dua sisi Yaitu insiden dan kecelakaan Polisi melakukan pencarian skala besar menggunakan helikopter Mengarahkan mountain rescue team Tetapi tidak ada tanda-tanda penemuan keduanya Diketahui mereka berdua melewati Jalan Raya Nasional nomor 8 Setelah dilakukan penelusuran empat rute dari Jalan Raya Nasional nomor 8 Menuju ke Ozu Bahkan mobil mereka pun tidak bisa ditemukan Kemungkinan besar mereka bersama mobilnya Tenggelam di laut, danau, atau jatuh ke bawah lembah Pada bulan Maras 1997 Sepuluh bulan sejak kejadian itu Dan masih tidak ada hasil Saat mereka berusia 20 tahun Sudah bukan termasuk anak di bawah umur Polisi membuat pamflet yang menggambarkan karakteristik keduanya Dan melakukan penyelidikan semi-public sebagai missing person Hanya di wilayah tempat mereka uji nyali ini Lalu pada bulan Desember 2014 Polisi mendapatkan informasi yang mungkin saja akurat Yaitu kemungkinan seseorang telah melihat Mobil yang dikendarai dua perempuan ini jatuh ke laut Di pelabuhan deket Koimaru Park Tetapi tidak diketahui siapa yang melaporkan informasi tersebut Sepertinya sebelum pergi ke Ozu Mereka menghampiri seorang teman di Koimaru Park Saat pergi dan kembali singgah di Koimaru Park Sebelum pulang ke rumah mereka masing-masing By the way, kalau kalian gak tau Koimaru Park, gue jelasin sedikit ya guys Jadi Koimaru Park adalah tempat yang berada di pinggir laut Yang sering digunakan sebagai tempat tongkrongan anak-anak remaja Kalau di Indo, mungkin cafe kan gengs Namanya itu Nah, kalau ini tuh namanya Koimaru Park Tempatnya enak juga dan di pinggir laut gitu Jadi estetik buat kita foto-foto Kemungkinan rute mereka hanya dari rumah Menuju Koimaru Park Lalu ke Ozu Terus balik lagi ke Koimaru Park Itu aja rute mereka gengs Ini perkiraan dari polisi Jepang ya Pada musim semi tahun 2019 Polisi berhasil mengidentifikasi tiga orang saksi Dan polisi meminta keterangan dari mereka bertiga ini Keterangan pertama yang mereka bilang Kami melihat mobil yang ditumpangi dua perempuan jatuh ke dalam laut Dan keterangan yang kedua Mobil tersebut tiba-tiba saja meluncur kencang mundur ke belakang Hmmmm Mungkin Keterangan yang ketiga Sebelum jatuh Kami mencoba membuka pintu mobil mereka Tapi dari keterangan mereka aja Udah janggal menurut gue gengs Kenapa gue bilang janggal Kenapa mereka tidak langsung melaporkan pada hari itu Saat mereka melihat mobil itu jatuh kan ke dalam laut Kenapa harus menunggu sampai 20 tahun Ketika ditanya oleh pihak kepolisian Kenapa pada saat kejadian tersebut Kalian tidak langsung menghubungi Nomor darurat 911 Dalam jawaban mereka adalah Karena kami takut Wow Karena takut Mereka akhirnya bercerita kepada teman mereka Lalu teman dari mereka bertiga inilah Yang mengirimkan informasi kepada pihak kepolisian Dilakukanlah pencarian kembali Berdasarkan informasi baru Pada bulan Maret 2020 24 tahun setelah menghilang Ditemukan mobil dari dasar laut Pelabuhan deket Kaimoro Park Yang letaknya ini jauh dari sumber air panas Subono Dan di dalam mobil tersebut Ditemukan kerangka tubuh Emi dan Narumi Iyalah udah 24 tahun coy Pasti udah jadi tulang belulang Sebelum akhirnya kerangka milik Emi dan Narumi Ditemukan Banyak sekali teori-teori Yang berdatangan dari masyarakat Jepang Ada yang mengatakan Seperti dalam film Ghibli Sentu Chihiro no Kamikakushi Sprite Away Saat itu banyak yang percaya Bahwa tidak kunjung Ditemukan yang mereka adalah Karena mereka disembunyikan oleh para dewa-dewa Ada yang mengatakan Mereka terlibat kasus dengan geng motor Atau Yanke Seperti yang dijelaskan bahwa Bekas Hotel Subono Kerap menjadi tempat berkumpulnya berandalan Dengan alasan mereka perempuan Dan waktunya juga tengah malam Bisa jadi mereka terlibat masalah Dengan para berandalan-berandalan itu Ada juga yang mengatakan Mereka kecelakaan mobil Karena gangguan mental Kedua perempuan itu mungkin Dalam keadaan kebingungan Karena ketakutan setelah pergi ke lokasi uji nyali Bekas Hotel Subono Terkenal sangat angker Bahkan pernah dikunjungi paranormal terkenal di Jepang Gibo Aiko Mengingat keduanya sesama perempuan Dan perempuan ini kan gampang panik Ketika salah satu dari mereka histeris Kemungkinan juga yang satunya akan mengalami gejala yang sama kan Ada yang mengatakan Mereka melarikan diri dari rumah Polisi menyelidiki bahwa mereka berdua mempunyai kekasih Dan tidak sedikit yang berpikir Bahwa mungkin saja mereka sengaja pergi dari rumah Dan keluar dari prefektur Untuk memulai kehidupan yang baru Kayaknya gak mungkin deh Bahkan ada juga yang mengatakan Mereka berdua diculik agen Korea Utara Ada yang mengatakan Bahwa teori ini sangat kuat Didukung dengan fakta Bahwa prefektur Toyama Dilalui oleh rute Omachi Yaitu rute ekspor barang dari Jepang Dan pengiriman ke Korea Utara Ada fakta mengejutkan bahwa sebelum Kasus kehilangan Emi dan Arumi Banyak kasus penculikan ke Korea Utara Dengan mobil korban Dan korbannya dibuang Dan di tempat ditemukannya Emi dan Arumi pun Ditemukan sejumlah besar koran Sebanyak 1.991 koran Dilihat dari jumlahnya Tidak mungkin orang luar membawa banyak koran Ke tempat tersebut Ada pandangan kuat Bahwa itu mungkin jejak agen Korea Utara Kesaksian ketiga orang ini menjadi misteri Kenapa gue bilang menjadi misteri gengs Karena mayat 2 wanita yang hilang itu Ditemukan oleh kesaksian 3 laki-laki Yang menyaksikan mobil itu terjun ke dalam laut Pada saat kejadian Tapi kalau dipikir-pikir Bukankah ketiga orang laki-laki ini aneh Mereka bertiga diam Sampai tahun 2027 Tanpa memberitahu siapapun Bahwa mobil itu telah jatuh ke dalam laut Kalau tidak ada apa-apa Seharusnya mereka langsung segera lapor polisi dong Iya kan Seperti yang sudah disebutkan di atas Kaimuru Park adalah tempat favorit untuk berkumpulnya para remaja Wajar saja kalau laki-laki menggoda perempuan itu di dalam mobil di tempat tersebut Namun tempat Emi dan Narumi ditemukan bukan di Kaimuru Park Melainkan di pelabuhan Fusiki Toyama Pelabuhan Fusiki Toyama bukanlah tempat untuk menggoda gadis-gadis Karena ada banyak kapal kargo kontainer Dan bukan tempat kedua perempuan itu memarketkan mobil mereka Walaupun polisi menetapkan kasus ini hanya adalah kasus kecelakaan Masih terdapat banyak keanehan tentang kasus ini Ditambah polisi memilih merahasiakan identitas tiga orang saksi tersebut Oke guys terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan dan menantap video ini sampai habis Kurang lebihnya mohon dimaafkan Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Please subscribe jika kalian belum subscribe Thank you for watching See you next video Bye-bye